Intro Soal nomor 26 3 buah kerucut diletakkan berjejer Maka banyak titik sudutnya adalah A 3 B 6 C 8 D 9 Intro Pembahasan untuk soal tersebut adalah Sebuah kerucut mempunyai 1 titik sudut Jika ada 3 kerucut, maka banyak titik sudutnya adalah 3 buah Jawaban yang tepat adalah A Soal nomor 27 Perhatikan gambar berikut Jika panjang busur AB sama dengan 7 cm Maka panjang busur CD adalah A 14 cm B 17,5 cm C 21 cm D 28 cm Pembahasan untuk soal tersebut adalah Sudut APB per sudut CPD D sama dengan busur AB per busur CD 35 per 140 sama dengan 7 per CD Maka CD sama dengan 140 dikalikan 7 per 35 Sama dengan 28 cm Jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 28 Soal nomor 28 Dari gambar di bawah ini Nilai X plus Y adalah A 26 cm B 28 cm C 30 cm D 32 cm Pembahasan untuk soal tersebut adalah Untuk menyelesaikan soal tersebut Kita gunakan teorema Pitagoras Sehingga X sama dengan Akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat Sama dengan akar dari 81 ditambah 144 Sama dengan akar dari 225 Didapat nilai X sama dengan 15 Untuk nilai Y sama dengan Akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat Sama dengan akar dari 225 ditambah 64 Sama dengan akar dari 289 Sehingga nilai Y sama dengan 17 Jadi nilai X plus Y sama dengan 15 plus 17 Sama dengan 32 cm Jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 29 Dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 10 cm dan 3 cm Jika jarak kedua titik pusat lingkaran tersebut adalah 25 cm Maka panjang garis singgung persekutuan luar Kedua lingkaran tersebut adalah A 15 cm B 17 cm C 20 cm D 24 cm Pembahasan untuk soal tersebut adalah Panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut Dicari dengan D sama dengan akar dari CP kuadrat min R besar min R kecil dikuadratkan Sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 10 min 3 dikuadratkan Sama dengan akar dari 625 dikurangi 49 Sama dengan akar dari 576 Didapat D nya sama dengan 24 Jadi panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 24 cm Jawaban yang tepat adalah D Soal nomor 30 Nilai ulangan Dedi dalam 9 pelajaran adalah 8, 6, 7, 6, 8, 7, 9, 9, dan 8 Modus dan median dari data tersebut adalah A 7 dan 7 B 7 dan 8 C 8 dan 8 D 9 dan 8 Pembahasan untuk soal tersebut adalah Pertama, urutkan data tersebut menjadi 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9 Dari data tersebut diketahui bahwa modusnya sama dengan 8 Mediannya sama dengan 8 Jadi modus dan median data tersebut adalah Jawaban yang tepat adalah 8 dan 8 Jawaban yang tepat adalah C Oke? Terima kasih telah menonton!